Sumur diuji untuk memastikan aliran minyak yang ekonomis. Jika tes menunjukkan hasil positif, maka sumur diproduksi. Minyak diangkut ke platform produksi dan kemudian ke darat untuk diolah. Proses pengeboran minyak lepas pantai dapat memakan waktu berbulan-bulan tergantung pada kedalaman air dan kompleksitas sumur. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengeboran minyak lepas pantai antara lain. 1. Kedalaman air 2. Kondisi laut 3. Kedalaman dan kompleksitas sumur 4. Biaya operasi 5. Dampak lingkungan Perusahaan minyak dan gas bumi harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan pekerja dan melindungi lingkungan. Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan pengeboran minyak lepas pantai. 1. Tumpahan minyak 2. Ledakan dan kebakaran 3. Kecelakaan rig 1. Kedalaman air